Panglima Kodam 17 Jenderal Wasi Majen TNI Ishak Pangemanan meminta kelompok separatis teroris pimpinan Egyanus Kogoya untuk segera membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Ia menegaskan bahwa ancaman-ancaman KST terhadap pemerintah saat ini tidak ada gunanya. Sebab, aparat gabungan TNI-Polri tengah mengupayakan pembebasan Kapten Philip dari tangan KST. Selain itu, Ishak juga menegaskan pihaknya akan melakukan pendekatan negosiasi yang dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Sekianus Kogoya dan semua yang ada di sana, ya untuk segera bebaskan saja pilot itu karena ancaman itu juga tidak ada gunanya. Negara ini negara berdaulat dan kedaulatan negara Indonesia diakui seluruh dunia dari Sabang sampai Merauke. Kedepankan Forkopimda, karena ini kan permasalahan sosial. Penyantaran ini sebenarnya adalah pemasalahan sosial. Jadi, yang menyelesaikan adalah Forkopimda, di mana Kodam sebagai salah satu bagian dari Forkopimda. Sebelumnya, beredar sebuah video yang memperlihatkan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens, mengaku diancam akan ditembak oleh KST Egyanus Kogoya. Dalam video tersebut, KST memberikan tenggap dua bulan bagi negara untuk berdialog dengan kelompok mereka mengenai Papua Merdeka. Kabit Humas Polda, Papua, Kompes Ignatius Beni Adi Prabowo mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki terkait video ancaman tersebut. Terima kasih telah menonton!